Hai semua, welcome back to my youtube channel Halo Dina Thanks banget udah aku klik video ini Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat ya Di video hari ini aku akan membahas tentang salah satu film dokumenter yang aku tonton di Netflix dan film ini tuh diangkat dari kisah nyata tentang crime case yang plot twist banget, dimana orang yang mengaku ayah, tega, menculik, kemudian membesarkan, menikahi dan bahkan menghabisi nyawa anaknya sendiri. Kalian pasti penasaran gimana kasus ini? Oke daripada berlama-lama langsung aja kita jump to the story Pada tanggal 25 April tahun 90 di Oklahoma ada seorang wanita muda berambut pirang tergeletak di pinggir jalan yang diduga adalah korban tabrak lari dan dia pun dilarikan ke rumah sakit Wanitanya diketahui bernama Tonya dia adalah seorang penari telanjang di sebuah klub malam suaminya bernama Yuks dan mereka berdua memiliki anak berusia 2 tahun yang bernama Mayhel Yuks menelpon sahabat baik Tonya di klub untuk mengabarkan hal ini dan kemudian keesokan harinya sahabatnya ini sampai di rumah sakit saat Yuks tidak berada di rumah sakit temannya ini masuk ke kamar Tonya dan para perawat itu bilang kalau firasat mereka ini tuh bukan tabrak lari karena di seluruh badannya itu banyak banget luka memar lama dan luka baru seperti cakaran jadi seolah-olah Tonya ini seperti habis berkelahi teman baik Tonya ini pun merasa curiga kalau meninggalnya Tonya ini ada hubungannya dengan Yuks karena sebelumnya Tonya itu sempat curhat ke temannya ini kalau suaminya mengambil polis asuransi jiwanya dia merasa takut, dia pengen kabur tapi dia gak bisa karena Mayhel anaknya dikurung oleh Yuks setelah Tonya dimakamkan temannya ini tuh merasa kalau Mayhel gak aman deh tinggal sama ayahnya kemudian temannya ini menelpon dinas sosial untuk melakukan penyelidikan singkat cerita akhirnya Mayhel pun dipindahkan ke panti asuhan dan tak berapa lama setelah itu Mayhel diadopsi oleh orang tua asuh selama 2 tahun orang tua asuhnya ini merawat Mayhel Yuks selalu ingin merebut hak asuhnya kembali dia pun mengajukan banding ke pengadilan dan akhirnya Yuks mempunyai hak untuk berkunjung dan menemui Mayhel tetapi anehnya setiap Yuks mengunjungi Mayhel Mayhel ini selalu menangis dan tidak mau bertemu dengan ayahnya sendiri Mayhel pasti berlari dan bersembunyi di bawah meja sambil menangis dan dia berkata kalau Yuks itu adalah orang yang jahat orang tua angkat Mayhel mempunyai firasat yang tidak baik tentang Yuks dan kemudian mereka bercerita ke dinas sosial tentang hal ini dan pada saat itu dinas sosial menyarankan orang tua angkat Mayhel untuk melakukan tes DNA dan setelah tes DNA keluar ternyata Mayhel ini bukan anak kandung dari Yuks dan bersamaan dengan hal ini otomatis hak berkunjung Yuks dicabut tetapi hubungan antara orang tua asuh Mayhel dan Yuks ini tidak berakhir disini karena setelah keputusan itu Yuks selalu meneror orang tua asuh Mayhel beberapa tahun kemudian pada tanggal 12 September tahun 1994 di saat Mayhel ini berusia 6 tahun Yuks menculiknya di sekolah dia menodongkan pistol ke kepala sekolah dan membawa kepala sekolah beserta Mayhel dengan mobil kepala sekolah ke sebuah hutan setelah itu kepala sekolah diikat tangannya di sebuah pohon dan mulutnya dilakban kemudian Yuks kabur membawa lari mobil beserta Mayhel beruntungnya kepala sekolah itu berhasil menyelamatkan diri dan dia langsung melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian pihak kepolisian pun meminta bantuan FBI untuk menangani kasus ini dan singkat cerita dari temuan FBI diketahui bahwa Yuks pernah mencairkan asuransi jiwa milik Tonya atas nama Franklin dan dari situlah diketahui bahwa Yuks ini mempunyai nama samaran lain yang bernama Franklin nah mulai dari sini kita panggil Yuks ini dengan Franklin ya FBI pun menelusuri riwayat kriminal Franklin dan ditemukan bahwa Franklin adalah mantan narapidana di saat usianya 19 tahun dia menculik gadis di bawah umur dan di saat usianya 20 tahun dia berani merampok bank dan merugikan bank senilai 6.000 USD dan karena hal itu dia dipenjara selama 10 tahun dia dibebaskan pada saat usianya 30 tahun dan tak berapa lama setelah bebas dia menjadi tersangka penyerangan terhadap seorang wanita tetapi dia berhasil kabur dan dia menjadi buronan selama kurang lebih 17 tahun nah saat fakta-fakta edi tersebar ke publik otomatis foto Franklin, foto Tonya dan juga Michael tersebar di seluruh media cetak dan elektronik hingga pada suatu hari ada seorang wanita yang menonton televisi dan dia mengaku kalau dia itu mengenal Tonya dimana Tonya itu adalah Sharon temannya waktu SMA dan Franklin itu adalah Warren bukan suaminya melainkan ayahnya gilangan guys ada fakta baru lagi yang muncul nah wanita ini bernama Jenny jadi setelah dia menonton televisi dan mengetahui kabar itu dia langsung mendatangi kantor FBI untuk memberikan informasi yang dia ketahui berdasarkan ceritanya Sharon itu dulu adalah anak yang baik gadis yang sangat pintar dan dia juga berbakat jadi gak heran kalau ternyata dulu waktu SMA Sharon ini mendapat beasiswa teknik kedirgentaraan dimana itu adalah cita-citanya dulu Jenny itu mengenal sosok ayahnya Sharon sebagai orang yang aneh menakutkan dan juga cabul pernah suatu hari Franklin mengantar Sharon untuk main ke rumah Jenny itu adalah kali pertama mereka tetapi tanpa rasa malu ayah Sharon atau Franklin ini berani-beraninya dia meminjam uang kepada ayahnya Jenny yang tentu saja pada saat itu ditolak karena memang belum kenal kan baru pertama kali datang gitu nah sejak saat itu orang tua Jenny melarang Jenny untuk terlalu dekat dengan Sharon karena ayahnya Sharon itu orang yang aneh tapi yang namanya Bestie ya kan gak bisa dipisahin tuh jadi si Jenny sama si Sharon itu masih tetep aja akab seperti biasa di sekolah mereka ngobrol, di rumah mereka juga telepon-teleponan dan pada suatu hari Jenny ini ngerengek gitu ya ke mamahnya waktu papahnya tuh lagi dindas Jenny pengen tidur semalam di rumahnya Sharon dimana akhirnya mamahnya tuh luluh yaudah deh aku anterin kamu ke rumahnya Sharon tapi jangan bilang papamu ya kalau mamah nganterin kamu tidur di sana dan Jenny pun seneng gitu tetapi malam itu adalah malam terburuk selama hidup Jenny dimana dengan mata kepalanya sendiri Jenny melihat ayahnya Sharon meniduri Sharon sambil menodongkan pistol dan beberapa bulan setelah itu Sharon bercerita kepada Jenny kalau dia itu hamil dan dia harus pindah jadi dia tidak bisa meneruskan beasiswa teknik kedirgentaraannya dan saat Sharon pindah itulah terakhir kalinya Jenny berkomunikasi dengan Sharon setelah Sharon pindah dia diketahui bekerja di klub telanjang yang terkenal dalam posisi hamil pada saat itu dia dinikahi oleh ayahnya sendiri dan mereka merubah nama mereka Sharon menjadi Tonya dan Warren menjadi Franklin Tonya pada saat itu amat sangat polos dan juga cantik dia berbeda dengan wanita-wanita yang lain yang ada di klub dan oleh karena itu pemilih klub memberi akses VIP kepada Tonya untuk melayani para pengusaha dengan hanya menari dalam 3 buah lagu dan dia bisa mendapatkan uang sekitar 20 juta tetapi anehnya pada saat itu suaminya sendiri si Franklin malah memberi Tonya alat kontrasepsi dan menyuruh Tonya menawarkan diri di depan klub untuk tidur bersama pengunjung dengan tarif hanya 500 ribu saja nah di saat yang sama Tonya ini mempunyai besti gitu ya di klub temennya sama-sama penari teranjang namanya itu Cheryl Cheryl ini diketahui sangat cantik seksi dan juga menawan dan diketahui juga kalau Franklin suaminya si Tonya itu tergila-gila juga sama Cheryl nah Cheryl ini pernah bercerita kepada pemilih klub kalau Franklin menjanjikannya akan memasukkan dia ke majalah Playboy jika dia mau difoto bugil dan Cheryl pun mengiyakan banyak sekali foto-foto bugilnya yang disimpan oleh Franklin tetapi pada suatu hari Franklin ini meminta lebih dia ingin tidur bersama Cheryl dimana otomatis Cheryl menolak karena dia gak cintakan sama Franklin dan Franklin itu tuh suami dari bestinya gak mungkin banget dia tidur sama dia kan dan setelah Cheryl bercerita kepada pemilik klub keesokan harinya karena Cheryl sudah tidak pernah dapat dihubungi lagi dari data yang dikumpulkan diketahui bahwa Franklin ini sudah beberapa kali mengubah namanya dia pasti akan mengubah namanya saat dia mengganti sim dan pindah dari wilayah satu ke wilayah lain ini merupakan sebuah pola dimana dia pasti akan mengulanginya di masa yang akan datang sehingga pihak FBI pun menghubungi semua kantor pembuatan sim di seluruh wilayah di Amerika jika nanti Franklin memperbarui simnya mereka harus segera menghubungi FBI dan benar saja pada suatu hari Franklin memperbarui simnya dan dia juga akan mengganti nama dan dari situlah Franklin bisa ditangkap saat diinterogasi Franklin hanya berkata dengan kata-kata yang konyol dan semuanya itu hanya kebohongan dia tetap tidak mengaku kalau sudah mencolik Michael walaupun semua bukti-bukti itu sudah menjurus kepada dia dan keputusan pengadilan pun sudah dibuat Franklin jatuhi hukuman 52 tahun penjara atas penculikan Michael beberapa minggu setelah putusan hukuman Franklin polisi menemukan mobil kepala sekolah yang dulunya dicuri oleh Franklin di bawah mesin mobil itu polisi menemukan plastik yang di dalamnya ada banyak sekali foto-foto mesum dan bugil dimana diketahui salah satunya adalah Tonya dan pertanyaan polisi pada saat itu ada satu orang wanita lagi dalam foto-foto itu yang juga bugil tapi dalam kondisi babak belur dan kesakitan singkat cerita polisi pun menyebar foto dan temuan ini dan diketahui ternyata wanita di foto itu adalah Cheryl bestinya si Tonya waktu dia kerja di club tak lama kemudian ditemukan fakta bahwa Cheryl ini sudah tiada karena kerangkanya ditemukan setahun sebelumnya sebagai Mr. A di pinggir hutan dan karena temuan ini walaupun Franklin tidak mengakui kalau dia menghabisi nyawa Cheryl dia tetap dijatuhi hukuman tambahan yaitu suntik mati pada tahun 2011 badan internasional anak hilang turut andil dalam kasus yang belum terselesaikan ini ditugaskanlah dua orang agen FBI untuk menginterogasi Franklin di penjara dan dua orang agen FBI ini mampu menekan psikologis Franklin sehingga Franklin mau membuka suara dia mengakui kalau dia itu menembak Michael sebanyak dua kali di belakang kepala dan dia pun memberi informasi kalau jasadnya itu dikubur di sebuah hutan di pinggiran kota dimana walaupun sudah dilakukan penggalian selama berhari-hari di wilayah hutan itu kerangka tebu Michael tetap tidak ditemukan dalam interogasi itu Franklin juga bercerita kalau dia dulu itu sempat menjadi sopir bis dia juga bercerita pada saat dia menjadi sopir bis itu dia bertemu dengan seorang wanita di gereja bernama Sandra Sandra dulu hampir berpisah dengan ketiga orang anaknya dikarenakan dia tidak mampu mengurus anak-anaknya sendiri nah saat Sandra terpuruk itulah dia ke gereja untuk berdoa dan di gereja dia bertemu dengan Franklin Franklin yang pada saat itu baru pertama kali ketemu Sandra di gereja dia naksir tuh sama Sandra dan dia bilang ke Sandra kalau misalnya dia mau menikahi Sandra dan dia juga akan mengambil tiga orang anak Sandra itu dari dina sosial untuk di asur setelah Franklin dan Sandra ini menikah ternyata kehidupan pernikahannya itu tidak semulus yang dibayangkan oleh Sandra Franklin malas untuk bekerja Franklin menyuruh Sandra untuk menjadi pencuri agar mereka bisa bertahan hidup pada suatu hari Sandra tertangkap dan dia harus dikurung selama 30 hari di penjara dan pada saat itulah Franklin membawa kabur ketiga orang anak Sandra dimana beberapa bulan setelah itu anak kedua dan anak ketiga Sandra ditemukan di sebuah panti asuhan sedangkan anak pertama Sandra dibawa kabur oleh si Franklin jadi guys anak pertamanya Sandra yang dibawa oleh Franklin itu adalah Sharon atau Tonya dan pada saat itu dia bernama Susan Mary Sefakis akhirnya terjawablah sudah semua teka-teki ini bahwa Tonya atau Sharon adalah Susan anak sambung Franklin bersama Sandra yang dulu dia culik kemudian dia besarkan dia nikahi dan sekaligus dia habisi nyawanya demi klaim asuransi jiwa dan setelah penemuan ini semua pihak merasa sangat lega akhirnya kasus ini bisa ditutup dan batu nisan yang bernama Tonya sudah diganti menjadi Susan Mary Sefakis semoga kalian ngerti apa yang aku ceritain ya guys dan runtutannya serta namanya yang berbeda-beda dan gimana menurut kalian guys plot twist banget kan ceritanya dan juga tragis banget ternyata di dunia ini tuh ada orang bentukannya yang kayak Franklin dan ada juga orang yang bener-bener gak beruntung seperti Susan dan terima kasih guys udah nonton video ini sampai akhir and see you on the next video bye